Kalau lo rajin scroll Twitter atau media sosial lainnya kayak Facebook atau Instagram, mungkin lo sadar bahwa yang namanya manusia tuh ya, ada aja yang bisa diperdebatkan. Ya emang, kalau masalah itu sesuatu yang ketahuan, mana benar mana salah, akan lebih simpel. Tinggal pake data juga selesai. Contoh nih, perdebatan soal bumi itu bulat atau datar, ya keliatan kan, debatnya tuh sangat-sangat gak imbang. Karena ini simply perkara siapa yang baca buku, siapa yang gak aja gitu. Tapi coba kita ambil kasus yang lebih susah buat memihaknya. Aborsi misalnya. Di satu sisi, ada mereka yang gak setuju sama aborsi karena ya menurut mereka nyawa manusia tuh berharga, terlepas mereka udah lahir atau belum. Di sisi lain, ada juga yang menganggap aborsi itu sebagai tindakan yang sah-sah aja kalau memang si ibu sebetulnya gak merasa mau punya anak. Mungkin dia gak siap secara finansial, mungkin gak siap secara mental, daripada dilahirin terus malah gak kurus kan? So, mana yang benar? Jawabannya gak ada gitu. Karena selain hal-hal yang bersifat fakta yang bisa diverifikasi, ini bukanlah soal mana benar, mana salah. Melainkan, soal mana baik, mana buruk. Atau kadang malah soal mana yang lebih baik diantara pilihan yang sama-sama buruk buat pihak yang terlibat. Dan topik kayak gini tuh banyak banget sebetulnya. Mulai dari apakah binatang punya hak hidup yang sama dengan manusia, apakah pasangan gay boleh menikah, sampai apakah kata anjay harus dilarang atau tidak di Twitter. Gue yakin perdebangan kayak gini tuh gak cuma terjadi di media sosial, tapi juga di dunia nyata. Begis itu adalah sesuatu yang wajar banget, mengingat manusia tuh ya emang seberagam itu gitu. Masing-masing punya kondisi dan pengalaman hidup yang berbeda. Jadi, ya wajar kalau tiap orang punya pandangan yang berbeda terhadap isu yang sebenarnya sama. Tapi sebetulnya, ada gak sih cara buat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk dalam hal-hal kayak gini? Jawabannya adalah ada. Ada banget malah. Karena ada banyak caranya. Dan di video ini, gue bakal ngebahas soal serumit apa sih sebetulnya memperdebatkan baik dan buruk itu. Biar langsung kebayang rumitnya buat menentukan sesuatu itu benar atau salah, coba deh kita langsung ke contoh kasus. Buat lo yang pernah nonton Batman, lu pasti tau kan bahwa Batman tuh adalah superhero yang keren banget. Karena dia seorang diri bisa ngelawan semua penjahat di kotanya. Dan, Batman tuh punya sebuah prinsip penting. Yaitu, dia tidak mau membunuh siapapun. Termasuk para penjahat besar di kota Gotham. Dan ini termasuk Joker. Musuh besarnya yang sinting, sadis, dan brutal. Batman itu tuh punya banyak kesempatan buat membunuh Joker. Tapi, dia ngerasa bahwa ngebunuh orang itu gak pernah bisa dibenarkan. Sekilas kayaknya benar sih prinsip Batman ini. Tapi, karena Batman gak pernah mau bunuh Joker. Yaudah, Joker tuh berulang kali bisa lepas dari kurungan, terus ngebunuh orang lebih banyak lagi gitu. Jadi, Batman gak mau ngebunuh Joker. Itu baik atau buruk ya? Menurut kalian gimana? Kalau kalian jadi Batman, apakah kalian akan ngebunuh Joker supaya gak ada lagi korban di masa depan? Atau ya bertahan aja gitu sama kode moral untuk tidak membunuh? Yes, kode moral. Itu adalah keywordnya. At the end of the day, it's all about morality. Moral adalah sebuah aturan yang kita gunakan untuk menilai mana baik, mana buruk dalam sebuah hal. Di dalam filsafat sendiri, ada sebuah cabang sendiri yang ngebahas mengenai moralitas. Biasa disebut dengan moral filosofi, atau biasa juga disebut etik. Ada banyak banget teori dan filsafat etik yang berkembang sejak jaman Yunani kuno sampai jaman modern kayak sekarang. Dan masing-masing punya pandangan yang berbeda soal bagaimana caranya memutuskan mana baik, mana buruk. Nah, dari sekian filsafat etik yang tercatat dalam buku sejarah, mana sih yang paling baik? Nah, sayangnya lagi-lagi ini pertanyaan yang gak bisa dijawab dengan mudah. Karena memutuskan antara mana etik yang baik dan mana etik yang buruk sendiri adalah permasalahan etik yang lainnya. Bingung kan? Muter kan? Santai, santai. Soal mana etik sebaik, mana etik seburuk ini dibahas dalam sebuah cabang lain dalam filsafat yang namanya adalah Metaethics. Dan itu ribet banget, jadi kita gak akan bahas hari ini, oke? Dan hari ini, gue cuma mau ngebahas beberapa filsafat etik yang cukup populer. Nanti lo bisa lihat sendiri deh. Kembali ke kasus Batman. Batman sendiri menggunakan pendekatan filosofi deontologi di dalam kode moralnya. Deontologi atau deontological ethics adalah sebuah pandangan bahwa baik atau buruknya sebuah perbuatan itu bukan bergantung pada konsekuensinya, tapi adalah dari perbuatan itu sendiri. Jadi, dalam pandangan deontologi, kalau misalkan lo berprinsip bahwa pembunuhan itu salah, siapapun itu, termasuk ngebunuh Joker, ngebunuh siapapun yang mungkin konsekuensinya baik buat dunia, perbuatan itu adalah salah. Itu menurut deontologi. Filsuf-filsuf yang mendukung buku pandangan ini, termasuk Emanuel kan, itu percaya bahwa ada aturan-aturan semacam kayak buku moralitas yang harusnya diikuti oleh semua orang. Sebaliknya nih, kalau ada yang berpikir bahwa Batman itu harusnya ngebunuh Joker karena ngerasa terlalu banyak orang yang dikorbankan, itu adalah etik yang lain, yang biasa disebut sebagai filosofi utilitarian. Dalam pandangan ini, baik atau buruk itu bukan dilihat hanya berdasarkan perbuatannya aja, tapi lebih pada apa akibatnya. Perbuatan baik adalah perbuatan yang menghasilkan dampak yang baik. Nah, jadi misalkan Batman ngebunuh Joker, terus karena Joker mati, maka banyak orang yang kemungkinan di masa depan bisa jadi dibunuh Joker jadi selamat. Artinya, perbuatan Batman membunuh Joker, menurut filosofi utilitarian adalah sesuatu yang baik, karena itu bisa menghasilkan hal-hal baik yang lainnya. Meskipun membunuhnya sendiri, itu adalah perbuatan yang buruk. Hmm, ngerti kan bedanya? Jadi kalau deontologi tadi cuma ngomong, membunuh itu salah, selesai. Kalau utilitarian, mungkin iya lo ngebunuh orang, tapi kalau hasil dari ngebunuh orang itu membawa hasil baik, maka ya itu adalah perbuatan baik, bukan perbuatan yang buruk. Dua cabang besar etik ini, mungkin lo sadari sering lo temui ada di sekitar lo, ketika yang mereka berdebat. Contohnya kayak kasus tadi yang gue kasih di awal, kasus aborsi. Kalau orang yang kode moralnya condong ke deontologi, atau yang percaya kalau baik atau buruk itu sebuah aturan yang wajib buat diikutin, dan mereka menganggap bahwa janin itu juga manusia, ya aborsi itu salah, gitu. Kenapa? Karena aborsi adalah pembunuhan. Tapi, buat orang yang kode moralnya condong keutilitarian, atau nilai baik buruk itu tergantung ke pengaruhnya, mungkin justru bakal ngeliat apa efeknya kalau bayi itu tetap dilahirkan ke keluarga yang ibunya bahkan nggak mau dia ada, gitu. Dan ketika bayinya dibunuh, ya artinya bayi itu tidak harus dilahirkan ke dunia yang emang sejak dia lahir aja udah saks. Kenapa saks? Ya ibunya aja tidak menginginkan dia, gitu kan. Kemungkinan besar hidupnya bakal sengsara anyway. Masing-masing etik itu punya kerumitan tersendiri. Misalnya, deontologi itu bakal punya kerumitan di saat mereka mendefinisikan batasan. Contohnya gini, dalam kasus aborsi ini, membunuh manusia itu buruk. Nah, tapi apakah janin itu bisa dikatakan sebagai manusia? Atau misalnya nih, buat pengadut deontologi lagi, mencuri itu buruk. Tapi kalau misalnya nih, barang lu dipinjur sama orang, tapi nggak dibalik-balikin. Terus, diem-diem lu ambil, gitu. Mencuri nggak? Misalnya lagi, selingkuh itu buruk. Tapi, apakah sekedar jalan berdua dengan lawan jenis itu bisa dikategorikan selingkuh? Nah, mulai ngerti kan sampai sini? Jadi bahkan ketika lu tahu nih, oke, ini pasti benar, ini pasti salah, ya kadang-kadang batasannya sendiri itu juga bikin pusing. Itu tadi gue sekedar ngasih contoh yang buat deontologi. Kalau buat yang lebih jelas lagi, membandingkan antara deontologi dengan utilitarian dengan yang lainnya, coba gue mau kasih sebuah, ini ada sebuah pertanyaan yang menarik banget sih sebetulnya, dan ini menjadi perdebatan buat banyak banget filsuf di luar sana soal mana baik, mana buruk. Pertanyaan ini namanya adalah trolley problem. Jadi gini, bayangin lu ada di sebuah persimpangan rel kereta. Di situ ada kereta yang lagi bergerak, mengarah ke lima orang yang terbaring terikat di sisi rel. Kebetulan nih, lu lagi megang sebuah tuas yang bisa bikin kereta itu belok. Tapi kalau lu pindahin, keretanya bakal ngelindes satu orang yang terikat di sisi rel yang lainnya. Nah, kalau lu condong ke deontologi, ya lu kemungkinan besar gak akan narik tuasnya. Kenapa? Karena kalau lu narik tuasnya, lu tuh secara langsung membunuh satu orang itu. Meskipun lu menyelamatkan nyawa lima orang, membunuh itu tetap salah, dan ketika lu narik tuasnya, lu membunuh satu orang itu. Sebaliknya nih, kalau lu condong ke utilitarian, lu mungkin bakal narik tuasnya. Kenapa? Ya karena simple. Utilitarian itu bicara mana yang dampaknya lebih baik. Dan lima orang hidup lebih baik kan dibandingkan satu orang hidup. Iya gak? Jadi meskipun lu membunuhnya satu orang nih, tapi lu nyelamat-nyelamat lima orang, menurut utilitarian, itu adalah sesuatu yang baik. Kayaknya. Kenapa kayaknya? Karena tidak selalu seperti itu. Misalnya gini, kita bicara simply adalah satu orang sama lima orang. Tapi gimana kalau satu orang itu adalah cinta sejati lu? Dampaknya jelas lebih tidak baik dong kalau misalkan lu tarik tuasnya kemudian dia yang meninggal dibandingkan lima orang itu. Atau gimana kalau misalnya lima orang itu adalah penjahat dan satu orang itu adalah seorang dermawan yang udah bantu banyak orang? Apakah nyawa lima orang penjahat yang lu selamatkan dibanding nyawa satu orang dermawan itu lebih baik buat dunia? Ya gak juga kan? Atau gimana kalau misalkan satu orang itu adalah idola lu? Sementara lima orang itu adalah sepupu jauh lu? Rumit kan? Exactly. Itulah moral dilema. Dan segala moral dilema ini sebetulnya sering banget kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya mungkin gak skala menentukan nyawa orang juga sih. Tapi let's say lu nyontek ujian teman lu biar nilai lu bagus. Kenapa lu pengen nilai lu bagus? Karena orang tua lu tuh lagi sedih di rumah dan butuh alasan aja gitu buat tersenyum. Mungkin kalau nilai lu bagus mereka jadi tersenyum. Apakah itu hal yang baik? Atau hal yang buruk? Atau yang lebih sering dilakukan? White lies alias seboong dikit buat jaga perasaan orang di sekitar kita. Is it a good thing? Atau enggak? Jadi pertanyaan berikutnya kenapa sih satu persen bawain materi yang malah bikin pusing gini? Ya gue pengen aja bikin kalian pusing. Gak-gak, bercanda guys. Gini, gue menjelaskan ini biar kalian tahu mengerti akan sebuah hal yang super penting ketika kalian menilai apakah sebuah hal itu baik atau buruk. Dan hal itu adalah konteks. Ya, konteks adalah hal super penting yang harus selalu kalian perhatikan. Coba ingat tadi kasus kereta dari kacamata utilitarian. Ketika lu milih misalnya ngelamatin satu orang karena dia adalah cinta sejati lu ya buat lu mungkin itu ngasih dampak yang baik. Tapi lu bayangin kalau lu bukanlah orang yang megang tuas itu. Lu adalah orang yang berdiri di belakang orang yang megang tuas itu. Terus lu lihat nih bahwa orang itu memilih satu orang cinta sejatinya dibanding lima orang yang gak dia kenal. Menurut lu pilihan dia buruk kan? Kenapa? Karena ya itu adalah satu lawan lima gitu. Tapi buat dia itu pilihan baik. Kenapa? Karena dalam konteks itu kan tadi ya dalam konteks itu adalah satu atau lima. Tapi dalam konteks dia itu bukan satu lawan lima. Tapi itu adalah satu orang cinta sejatinya atau lima orang random yang dia gak kenal. Balik ke pertanyaan awal. Abakah kebaikan absolute itu ada? Mungkin aja ada. Tapi yang pasti ada banyak banget hal yang tidak bisa dinilai secara absolut baik atau buruknya. Karena baik atau buruk ya tergantung siapa yang menilai tergantung kode moral yang menilai dan tergantung konteks dari orang yang menilai. Lantas apa doang yang pasti dari video ini? Yang pasti video ini adalah ringkasan dari materi yang sangat kompleks tapi ya lo udah berhasil mencernainya dalam waktu beberapa menit doang. Dan itu artinya lo udah belajar satu hal baru hari ini dan artinya lo udah berkembang lebih jauh lagi sebagai seorang manusia. Kenapa bisa gitu? Ya karena tim writer 1% emang jago aja kalau bikin materi. Makanya semua orang peserta layanan webinar dan kelas online kita bilang kalau ikut webinar dan kelas online 1% itu beneran berhasil ngasih improvement luar biasa buat pengembangan diri mereka. Pengembangan dirinya gak cuma dari materi aja tapi juga dari interaksi soal pembicaranya worksheet-nya dan psikotest yang berbagai macamnya. Bedanya kalau di webinar lo bisa interaksi live soal pembicaranya dan dapet materi yang aplikatif di kehidupan sehari-hari. Di kelas online lo dapet materi yang lebih komprehensif dan diskusi bareng pembicaranya lewat forum di Facebook. Dan of course dua-duanya lo akan dapet rekaman yang bisa lo akses selamanya. Jadi kapan lo mau mulai ikutan layanan webinar dan kelas online 1% dan mempercepat pengembangan diri lo? Tinggal klik aja ke 1%.net terus yaudah pilih aja layanan yang lo mau. Atau ya lo tinggal klik link yang ada di description box doang kok gampang kan? Akhir kata gue mau kembali mengingatkan konteks itu penting. Ditambah lagi gue mau sedikit minta maaf kalau video kali ini bikin lo agak pusing. Tapi percaya deh kedepannya ya pengetahuan ini pengetahuan akan moral itu bakal berguna banget buat hidup lo. Sekian dulu dari gue gue Rizky dari 1% Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax